Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan kekasih putrinya, Fadil Bajideh tampaknya akan segera menemukan titik terang. Laporan Nikita Mirzani terkait dugaan persetubuhan dan aborsi yang diduga dilakukan oleh Fadil rupanya telah naik ke tahap penyidikan. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid mengatakan bahwa kini sang tiktokers tersebut tak bisa lagi untuk menghindar dari jeratan hukum. Sebab, pihaknya telah mengantongi cukup bukti atas tabiat yang dilakukan Fadil kepada Loli selama ini. Pengakuan itu dikatakan Fahmi, dikutip dalam Youtube Sambal Lalap, Selasa, 29 Oktober 2024. Saya mempunyai bukti yang cukup banyak, jadi untuk dia, Fadil, menghindar saya pikir sudah tidak. Mungkin ya. Karena saya selalu berbicara dengan data dan fakta yang tahu dengan peristiwa-peristiwa seperti itu, iujar Fahmi. Disinggung soal bukti yang akan dibawa oleh pihak Fadil dari luar negeri, dengan tegas Fahmi menyatakan bahwa hal tersebut tak ada relevansinya. Nggak ada relevansinya, eh imbuhnya. Menurut Fahmi, saksi yang sah merupakan saksi yang memenuhi syarat formil dan melihat peristiwa tersebut secara langsung. Di mana, kejadian tersebut baru saja terjadi di bulan Maret hingga Juli 2024, lalu. Jadi pidana itu yang menjadi sejati.